Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Bancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Horizon Tasik. Bang Emet lagi pengen nyari makan malam. Tapi, gak tau masih buka apa, gak deket-deket sini. Jadi kita lihat apa yang ada di situasi, oke? Horizon Tasik Malaya ini jadi hotel langganan Bang Emet kalau pulang kampung ke Tasik, khususnya saat lebaran. Alasannya, selain hotelnya cukup lumayan, mau sholat eat di Masjid Agung pun tinggal jalan. Oke, di depan hotel ini, tepatnya di jalan Yudha Negara Tasik Malaya, banyak sekali jajanan, dari yang berat sampai makanan ringan. Paling dekat, depan hotel serong dikit, ada baso japri. Keliatannya enak, soalnya rame terus bahkan sampai malam. Tapi, masa makan baso. Sonohan dikit, ada martabak lima, yang rame banget signboard dan street bannernya. Sayangnya, Bang Emet kesana pas tanggal tiga, dia belum buka. Mungkin tunggu tanggal lima dia baru buka. Apa sih? Nah, ini yang menarik. Kampung suasana. Kata kakak Bang Emet, pusat kuliner yang satu ini baru banget buka menjelang hari raya Idul Fitri kemarin. Tuh, liat aja. Karangan bunga papannya masih lengkap. Belum sempat di-take down. Kayaknya Bang Emet mau kesini aja. Tapi, liat dulu yang lain lah. Geser sana dikit, ada soto seger boyolali. Enak kayaknya seger-seger pas dingin-dingin. Tapi, agak aneh sih. Masa jauh-jauh ke tasik, makanannya makanan boyolali. Di depan resto juga ada kang sate. Tapi, lagi gak kepengen sate. Next. Berikutnya, ada ayam geprek juara. Kayaknya boleh juga. Tapi ya gitu. Lagi gak kepengen makan ayam. Apalagi pedas-pedas. Takut mules. Nah, ada martabak yang buka nih. Martabak San Francisco. Sering denger sih. Reputasinya oke mustinya. Tapi, martabak San Francisco mah. Gak usah jauh-jauh ke sini. Deket Meruya juga ada. Skip. Di seberang, ada hore stick. Kayaknya sih enak. Buktinya rame. Mungkin harganya juga hore-hore. Tapi, pas Bang Emmet lewat, kursinya udah pada dijungkir balikin sama karyawannya. Udah habis dan mau tutup kelihatannya. Ya sudahlah. Gak ninja stick juga. Sonawan dikit, ada Mutiara Seafood. Kayaknya enak. Tapi, gak yakin harganya murah. Jarak tasik ke laut terdekat itu minimal 3 jam perjalanan dan biasanya macet parah. Gak kayak di Jakarta yang tinggal ngesot doang udah sampai ke laut. Anyway, gak dulu ah. Nah, di seberangnya ada wajan. Maksudnya wajan di sini adalah warung jajan. Tapi, kalau nyari wajan meneran, ya pasti ada di situ. Foodcourt yang satu ini juga kayaknya udah mau tutup. Soalnya, udah sepi dan kelihatannya udah pada beres-beres. Malah rental skuternya yang rame banget. Di seberangnya, kesanaan dikit, ada sop kaki kambing dan sapi khas Jakarta. Next. Terakhir, di ujung sana ada nasi goreng pete. Lumayan menerik juga kayaknya. Ada lesiannya kalau mau makan di sana. Tapi, nasi goreng pete mah. Gak usah jauh-jauh ke sini. Kayaknya, Bang Emet balik lagi aja lah. Pilih makan di kampung suasana tadi aja deh. Sebenernya agak ragu sih Bang Emet mau makan ke sini. Sendirian soalnya. Malem-malem lagi. Bocah Emet gak mau ikut. Dia milih makan room service di hotel. Sementara, Nyonya Emet lagi meeting sama prospeknya. Agak aneh sih, Bang Emet yang keren, kelimis, dan kinis-kinis gini. Makan malem di tempat yang kayak gini. Yang lagi hits. Sendirian. Anyway. Setelah melihat opsi yang ada. Kayaknya ini yang menarik. Dan bener aja. Begitu Bang Emet sampai ke TKP. Wah, tempatnya cozy banget dengan halunan musik seruling khas Sunda. Tapi ya aneh aja rasanya. Makan ginian, sendirian. Dan bener aja. Pas ketemu waiternya. Dia bilang last order udah lewat. Bang Emet kesana jam 8 sebenernya. Tapi makanannya udah habis. Waduh. Dengan kecewa. Ya gak kecewa-kecewa amat sih. Tapi yang pasti dengan perut lapar. Bang Emet kembali hunting makan. Dan begitu lewat sekali lagi. Ya udah makin pada gulung tikar. Maksudnya pada beres-beres mau tutup. Alhasil. Di nasi goreng pete si bintang inilah Bang Emet menjatuhkan pilihan. Akhirnya Bang Emet pun makannya nasi goreng pete. Itu pun nasi goreng pete-nya udah habis. Jika kami goreng. Tapi yaudahlah ya. Daripada gak makan apa-apa. Langsung aneh. Kita makan ini aja. Oke. Kayak apa. Yuk kita lihat. Ternyata saudara-saudara. Mie gorengnya seperti ini. Porsinya alamak. Dikit banget. Tuh lihat. Digeser sedikit. Udah kelihatan alas pering makannya. Walah. Ini sih cuma ganjel doang. Tapi ya gak apa-apalah. Daripada balik ke hotel dengan perut keroncongan. Makan ini aja lah. Hunting kuliner Bang Emet kali ini ya gagal lah. Padahal ini episode ke-100. Giliran Bang Emet berhasil melancong. Eh gagal kulinerannya. Apes dah. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat menikmati. selamat menikmati